Oke guys, balik lagi di channelnya Hadian Hendrayana ya Kali ini kita akan mengupdate nih Kayaknya ini masuknya ke minor update ya Soalnya filenya juga agak terlalu gede Ini tuh ada pembaruan dari Smokepatch Football Live 2023 ya Untuk fixenya ini 3.30 Nah, jadi ringkasan pembaruannya ini Kita translate aja ke bahasa Indonesia ya Biar kalian juga lebih mudah Ulasan pengaturan kepala pemain Jadi si kepala pemainnya tuh jadi lebih proporsional gitu ya Terus ini database, pembaruan kit, shader Menambahkan perbaikan untuk pembaruan paket wajah gitu Biar lebih proporsional sih lebih ininya Lebih ditujuinnya ini tuh lebih ke update-update kayak gitu ya Kalau gameplay juga Oh iya untuk pembaruan ini harus Kita sebelumnya harus install ini dulu Soalnya untuk update 3.1 sama 3.2 juga include sama Include di update-an ini ya Di yang 100 Filenya tuh cuma 193 MB Nah, untuk detailnya Nah, untuk detailnya Pengaturan pemain Pemain utama disertakan Yang terutama Nah, ini tinggal baca aja Terus ada 5000 pengaturan kepala pemain juga Yang udah direvisi ya Ini databasenya Pembaruan database Kayaknya masih sama Cuma mungkin ada kayak line up Line up kayak gitu Ada revisi juga Terus pembaruan kit Sider DLL atau lu apa Updatenya ini Terus ini juga ada Pemberuan paket wajah-wajah Pes Berarti Pes update-nya juga Ada pembaruan ya Kemarin kan ada ini juga nih Real Pesnya tuh ada yang update 2 nih Paling baru kemarin 3 Mei Ada penambahan 2300 Ves Bisa Kalian download juga nih Disini nih Ukurannya 8 GB Ini nama filenya disini Ini seperti ini Filenya Terus ini juga Ada update-nya tuh Commentator Commentator nih Ada yang update ketiga nih Versi ketiga Karena kita pakai yang bahasa Inggris Kita download aja yang bahasa Inggris ya Cara download-nya gampang Tinggal klik aja nih Kalau yang ini mediafire Kalau yang ini Mega Nah tinggal tunggu Seperti biasa Ininya Terus Tinggal kita Klik download Ntar muncul disini nih Mediafire Nah ini udah otomatis download ya Lalu ukurannya 1 GB Kalau yang lain juga gitu Caranya sama aja Nanti kalau udah Masuk Nih kita Masuk kesini nih Nih Yang ini nih Yang mana update Fast phase dulu nih Kemarin kan sebelum yang update ini tuh 3.3 tuh Ini dulu Update ini dulu Download 8 GB Sudah kita download Nah ini hasilnya Nanti kita ekstrak Ekstrak here aja Ntar filenya ini nih Ukurannya 8,39 GB Terus untuk ini Commentator yang Update ketiga Terus Kalau yang ini Nah si yang ini nih Yang bakal kita update nih Yang 3.3 ini nih Oke Caranya Sekarang kita Copy dulu aja nih Yang update Fastnya Kita cut aja Kita masukkan ke Games ya Kita masukkan ke Download Nah kesini nih guys Nah ini kan update 6 Masih 4 KB ya Kita Timpah aja kesini Replace Lumayan lama Soalnya ini Di Copy nya dari Hard disk eksternal Jadi ya tunggu aja Kebetulan ini Pake hard disk biasa Bukan pake SSD Jadi ya Agak Ya agak Lelet ya Terus Sambil nunggu Kita Tunggu dulu Mana ya Tadi tuh Nah ini Nah ini Oh langsung ngebut Ayo dong Dipercepat dong Dipercepat nih Ini udah Udah jalan Berapa menit ya Amat 54% Ayo dong Gas 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 Kalau ini pake USB 3 loh Cuma Dia maksimalnya Cuma segini 100 mbps-an lah Kecuali Kalau pakenya Hard disk eksternya Pakainya yang SSD Pasti Lebih cepet Kalau ini kan masih hard disk Oke Beres Udah pindah nih ya Yang file ini Klik Oh udah hilang Kita pastikan lagi Nah Filenya udah Udah pindahkan nih Yang Yang 8GB Terus kita balik lagi Ke Yang ini Oh jangan Oh iyalah Ini dulu lah Yang Commentator Inggrisnya dulu Kita install Ke Aduh Pes 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 lagi Pes lagi Smoke Football Live Cry Kita next Next Nah kita arahin ke Directory Instalan Si ini Football Live Nah ini Kesini Trot Oke Lalu kita next Dan Tunggu aja Cepet kok ini Kalau abis Install ini Ntar kita Nah Inggris Versi 3 Udah masuk Sip Sekarang Kita install Yang Ini nih Yang update Terbaru nih Untuk gameplay Kayaknya Masih sama aja Kita next Lagi Ininya Kita arahin Lagi Ke Si Instalan Spefootball Nah Spefootball Start Cepet Cepet juga Ini Oh Cry Exit Oke Kita close Ini juga Kita close Ininya Juga Kita close Ini ngapain Lagi Kita close Juga Nah Sekarang Kita coba Guys Kita coba Oke Ini Sider 7 Sudah Sudah Kebuka Juga Dan Sekarang Kita akan Cek Versi Pix Dari Patch Terbaru Ini guys Caranya Tadi Mudah kan Tinggal Download 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 Udah Download Ntar File Tinggal Kita Extract Kalau Untuk Update Face Speck Itu 8 Giga Tadi Yang Terbaru Nah Ini Sudah Sudah Kelihatan Kan Versinya Update 300 Tapi Nanti Fix nya Bakal Kelihatan Disini Disini Guys Di Settingan Ini Setingannya Dimana Ya Sistem Setting Eh Sorry Bukan 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 Disistem Setting Tapi Malah Di Edit Mode Astagfirullahaladzim Oh Gapapalah Kita Sekalian Check Playernya Yang Kembali Kan Si Modric Si Modric 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 Nah Disini Di Real Madrid Si Modric Mukanya Agak Aneh Tapi Kalau Sekarang Udah Eh Kok Mencet Terus Luka Luka Modric Nah Ini Tuh Mukanya Sekarang Udah 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 Paling Baru Nih Guys Udah Update Jadi Lebih Proporsional Juga Kalau Yang Lainnya Sama Aja Cuman Kalau Yang Terkenal Ya Si Modric Terus Kita Cek Lagi Di Yes Kita Cek Game Persi Game Persi Ya Tep Hmm Eh Kok Kesitu Dunia Apa Game Option Nah Game Version Kita Cek Disini Tuh Guys Fiknya Udah 3.30 Ya Mantap Kita Langsung Tes Ajalah Ini Gameplay Nya Harusnya Sama Aja Untuk Gameplay Nya Jangan Jangan Versus Dih Kalau Versus Mesti 10 Menit Kemarin Tuh Mana Oh Madrid Lawan Ini Apa Madrid Lawan Liga Champion Kemarin Apa Madrid Lawan Si Ini Itu Mana Aduh Aduh Ininya Tukar Tukar Ini Lu Guys Si Sticknya Ngaco Ini Guys Nah Ini Baru Enak Mana Ter Si Ih Kok Gitu Terus Ih Ya Allah Ya Runtik Nombol Nombol Error Gimana Nih Liga Premier Wow Kita Langsung Lawan Manchester City Guess Wah Kayaknya Mesti Cabut Lung Nah Biar Gaben Trok Kayaknya Ya Oke Kita Ke Sistem Setting Game Speednya Normal General Setting Legend Ya Pennya 5 Menit Aja Terus Kita Game Plan Dulu Karim Benzima By ability Aja Terus Ininya Kita Yang Simple Simple Aja Strip Nya Kita Pakai Yang Away Ini Kan Kemarin Itu Nah Kita Kick Off Eh Kok Gitu Sih Kick Off Guys Ini Ngacok Nih Stick Nih Guys Lari Nih Guys Tidak Coba Ya 6 Berapa Nih 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 Buka Nih Analog Nih 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 oke kita langsung start aja apakah skornya akan satu sama seperti yang kemarin enggak wooo control eh so wooo 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 wooooo Goal guys Goalnya mantap guys Ini tiba-tiba Ntar terus Kenapa nih Loh Oh Ya Wow Wow Udah ga ngelag ya sekarang ya. Ih, kok gitu terus ya? Loh! Loh! Waduh, wah, bola lagi guys! Parah 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 parah! Mantap! Mantap guys! Ya, paling gitu aja guys. Barusan cuma ngetes aja. Caranya tadi seperti tadi ya. Ini kayaknya mesti di setting-setting lagi nih. Berkat gara-gara update yang terakhir. Si settingan... Uh, kan? Settingan sticknya mesti di setting lagi nih kayaknya. Oke, paling segitu aja. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah!